Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat Pada video kali ini saya akan Coba berbagi bagaimana cara Membuat PowerPoint Dalam jenis file PDF Menggunakan aplikasi Canva Selamat menyaksikan Jika sahabat sudah Memiliki aplikasi Canva Sahabat tinggal mengklik aplikasinya Lalu kemudian Sahabat Memilih template Sesuai dengan kebutuhan sahabat Misal saya akan membuat Desain seperti ini Akan membuat desain seperti ini Sahabat tinggal Nanti memilih desainnya ya Desain templatenya Oke saya coba keluar dulu Oke nah disini Sahabat pilih Desain template presentasi ya Saya akan memilih desainnya yang ini Oke selanjutnya Selanjutnya Sahabat tinggal mengeditnya Dengan cara mengklik Jika sahabat ingin mengedit Kalimat Maka tinggal mengklik Kalimat yang tersedia Misal ini saya edit Misal ini saya edit menjadi Kekuatan Kekuatan asam Oke jika sahabat ingin memperkecil Tampilan huruf Sahabat tinggal Mengklik Kalimatnya Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini Nanti sahabat Nanti sahabat tinggal Memilih Ukuran font ya Jadi nanti ukuran fontnya bisa diperkecil seperti ini Atau bisa diperbesar seperti ini Nah saya akan perkecil seperti ini Lalu selanjutnya Kalimat selanjutnya Saya ubah menjadi Seperti ini Misal ini untuk kelompok satu Nah di slide pertama Yang saya butuhkan cukup Hanya ini saja Lalu selanjutnya Slide selanjutnya Saya akan Memasukkan Tadi Berupa gambar Dan juga keterangan ya Oke Kemudian Saya akan memilih Template Saya akan memilih template ini Oke disini saya akan memasukkan Kalimat Misal Hasil Jawaban Hasil diskusi Hasil diskusi Seperti ini Sahabat akan Kecilkan Ukuran fontnya Oke Seperti ini Misal Nah karena disini Tidak tersedia untuk menulis lagi Atau tidak tersedia kalimat ya Maka kita bisa Menduplikat Kalimat yang ada Lalu kita mengeditnya Misal Saya duplikat Untuk kalimat Jawaban hasil diskusi Saya klik Tanda Plus ya Disitu Disamping Tanda Tempat sampah Lalu Saya ubah fontnya Oke Misal Saya ubah font Maka sahabat tinggal Mengklik font ya Nah begini Lalu saya pilih fontnya Yang sesuai dengan selera saya Lalu Tinggal saya edit Oke Misal saya edit Pertanyaannya Oke Pertanyaan yang pertama Misal Yaitu Kenapa Cuka Bisa dikonsumsi Sedang Oke Begini ya Lalu Karena ini Dia rata tengah Sahabat akan Membuat Tulisannya rata kiri Maka kita kembali lagi Kita klik Kolomnya Hingga aktif Lalu kita pilih Disini Format Menu Format Lalu kita pilih Kalau ingin rata kanan Berarti nanti klik yang ini Kalau ingin rata kiri Berarti klik yang ini Kalau mau Justify ya Berarti pilih ini Saya akan pilih rata kiri Oke Selanjutnya Saya juga akan Memperkecil Ukuran fontnya Oke Saya pilih ukuran font Lalu saya perkecil ukurannya Nah Seperti ini Nah selanjutnya Saya akan menambahkan Pertanyaan yang kedua Mana yang lebih Asam Atau kekuatan asamnya Lebih kuat Nah ini misalnya Pertanyaannya ya Berarti nanti Disini kemungkinan Ada data Tabel hasil pengawatan Nah sahabat Lihat Ini kan tulisannya Dia menghabiskan Porsi Ruang ya Maka kita bisa Kita bisa atur Tulisannya Nah misal Kita bisa Sisipkan seperti ini Untuk tulisannya Lalu selanjutnya Kita membuat Jawaban dari pertanyaan Maka kita pilih Pilih lagi Menu Tanda plus Ya Seperti ini Di samping Tanda plus Di samping Tempat sampah ya Atau menu Hapus Lalu kita Ubah Nah ini Misalnya kita tulis Jawaban Nah nomor Satu Pertanyaannya kan Kenapa Cuka bisa Dikonsumsi Sedangkan air Akizur Tidak bisa Dikonsumsi Nah jika sahabat Sudah punya Jawabannya Terlebih dahulu Nanti sahabat tinggal Mengketikan ya Jawabannya disini Nah untuk yang Nomor dua Juga demikian Nanti sahabat Bisa mengetikan ya Jawabannya disini Pada tabel berikut Tidak dua Oke berarti kita sisipkan Tabel ya Berupa gambar Oke kita sisipkan tabel Bagaimana caranya Kita pilih Tanda plus Di pojok kiri bawah Ini yang berwarna ungu ya Kita pilih Lalu selanjutnya Kita klik Galeri Karena saya sudah Menyimpan Hasil screenshot Tabel hasil percobaannya Maka Tinggal Saya klik Seperti ini Nah nanti Gambarnya akan muncul Seperti ini Tinggal kita crop saja Dengan menarik Tanda Putih ya Pada gambar Seperti ini Nah Seperti ini Kita pilih Oke Tabelnya sudah tersedia Tinggal Kita atur Besaran tabelnya Oke Bisa kita pindahkan Seperti ini Kita pindahkan Oke Lalu selanjutnya Kita lanjutkan Jawaban Soal nomor duanya Dengan Mengkopi Kalimat Di atasnya Mana yang lebih asam Oke Kita jelaskan Berdasarkan Data pada tabel Berdasarkan Hasil Kajian teori Dan Hasil percobaan Dapat disimpulkan Akizur Lebih Asam Daripada Juka Oke Demikian sahabat Coba kita lihat Nah Karena ini Tulisannya dia Terlampau besar ya Jadi bisa kita atur Nah kita bisa atur Ini posisinya ya Nah bisa kita keataskan Seperti ini Biar nanti Tulisannya muat Oke Kita atur Seperti ini Nah ini juga bisa Kita atur Melengkapi Hasil Tulisan kita Kita bisa Mensisipkan Gambar yang lain Misal disini Ini kan gambarnya Dia tidak nyambung ya Maka kita misalnya Mau memilih Gambar yang sesuai Dengan Tulisan yang kita Buat Maka kita bisa Menghapus gambar Dengan cara Mengklik gambarnya Lalu pilih Tombol tempat sampah Atau hapus ya Lalu kita pilih Hapus gambar Nah gambar sudah Terhapus Lalu selanjutnya Kita pilih gambar Yang akan kita Sisipkan Dengan cara memilih Tanda plus Di bagian kiri bawah Yang berwarna ungu Kalau di handphone saya ya Lalu Karena Gambarnya ada di galeri Nanti sahabat Bisa pilih galeri dulu ya Biasanya nanti Untuk tampilan pertama Yang tersaji adalah Template Seperti ini Jadi sahabat Pilih galeri Lalu selanjutnya Misal saya akan Menyisipkan Gambar cuka dapur Dan juga Gambar air aki Seperti ini Nah jika sudah terpilih Seperti ini Sahabat tinggal Klik Tambahkan ke halaman Oke Kita tunggu Nah Ini gambarnya Sudah tersaji Nah kita bisa Memindahkan gambarnya Pada Frame yang Sudah tersedia Nah gambar yang ini Juga bisa kita hapus Oke Hapus gambar Lalu selanjutnya Gambar cuka Kita pindahkan ke sini Sudah dirasa selesai Ini yang saya gunakan Tadi adalah Template nomor 1 Dan juga nomor 6 Berarti template lain Bisa kita hapus Dengan cara Mengklik templatenya Lalu kita pilih menu hapus Oke Seperti ini Nah proses ini Bisa sahabat Lakukan di awalnya Sesuai dengan Kebutuhan sahabat Tapi ini saya Melakukannya di akhir Oke Jika telah selesai Sahabat akan Menyimpannya Maka sahabat Tinggal mengklik Tanda panah ke bawah Atau simbol Download Nah sahabat klik Nah karena saya Akan menyimpannya Dalam bentuk pdf Maka biarkan ini Dalam bentuk pdf Lalu sahabat klik Simbol unduh Nah tunggu Sampai Canva Berhasil Mengubah File Menjadi file pdf Hasil edit gambar saya Sudah Selesai Jadi Saya Bisa langsung Membagikan Hasil pekerjaan saya Melalui zoom Whatsapp Atau aplikasi lain Yang ada di handphone saya Seperti google classroom Begitu sahabat Selanjutnya Coba kita cek Hasil pekerjaan kita Di folder Handphone sahabat Oke saya Lihat Nah ini Sudah tersedia Hasil pekerjaan Yang sudah Saya lakukan Tadi Nah ini Nah ini adalah Hasilnya Oke bagaimana Sahabat Semoga Video ini Dapat bermanfaat Mohon maaf Jika ada kesalahan Wila hitufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton